Saya akan memperlihatkan beberapa kitab yang saya bawa Ini kitabnya orang Yahudi nih, Pak, Bu Ya, namanya apa? Namanya Tanah Nah, ada tulisannya nih, Tanah Tanah itu apa? Tanah itu singkatan, Bu Singkatan Torah Nevi'im Ketuhim Torah itu yang disebut dengan lima kitab Musa katanya Isinya apa? Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan Ya, gak usah diapalin, Pak, ya Itu yang disebut dengan Torah oleh orang Yahudi Ya, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan Nama-nama kitab Jadi satu, dimasukin dalam sini Nanti ada kitab-kitab Nevi'im Nevi, kita kenal Nabi Nabi, bahasa Arab, Nevi, bahasa Ibrani Itu ada kitab-kitab yang menceritakan Nabi-Nabi Ada Nabi Yeremia, Nabi Yeshiel, Nabi Yesaya, Nabi Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya Nanti, kelompok yang berikutnya itu disebut dengan kitab Ketuhim Kitab-kitab Ketuhim Ketuhim itu adalah tulisan dari orang-orang bijak Termasuk tulisan Nabi itu sendiri Ya, di dalam kitab Ketuhim itu adalah kitab-kitab yang namanya Zabur Eh, sorry Zabur Masmur Ya, masmur disini ya Kita mengenalnya Zabur Dianggap tulisan Nabi Daud Ali Salam Nanti ada kitab Kidung Agung Ratapan, Pengkotbah, dan sebagainya Nah, semua kelompok kitab-kitab itu Dimasukkan atau dijadikan satu Menjadi kitab yang disebut dengan kitab Tanah Ini ya Ini kitabnya orang Yahudi Kitab ini Disusun kira-kira abad kelima Sebelum Masehi Tahun kira-kira 450 sebelum Masehi Ya Sudah ada Nabi Isa belum, Bu? 450 sebelum Masehi Itu sudah ada Nabi Isa belum, Bu? Diam semua Nabi Isa kira-kira hidup Pada awal ya Atau beberapa tahun sebelum Masehi Sampai kira-kira tahun 30 Masehi Jadi abad ini sudah 500 tahun Sebelum ada Nabi Isa Ini ditulis dalam bahasa Ibrani Disusun kira-kira abad kelima Sebelum Masehi Kemudian di abad ketiga Sebelum Masehi Ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani Menjadi Menjadi kitab ini Yang namanya kitab Septuaginta Ya Yang ini Diterjemahkan dari bahasa Ibrani Menjadi bahasa Yunani Menjadi ini Diterjemahkan di daerah Mesir Di kota Alexandria Yang menerjemahkan 72 Rabi-Rabi Yahudi Ya Yang diimpor dari Yerusalem Ke Mesir Diterjemahkan dalam dua tahap Yang pertama Tahap pertama hanya yang Torah Tahap kedua baru Nefi'im dan Kitufim Kalau yang pertama yang Torah diterjemahkan oleh Rabi-Rabi Yahudi Yang kedua diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi Yang sudah tinggal di Alexandria Ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani Kitab ini kemudian beredar terus nih Sampai Nabi Isa Alayhi Salam lahir Bahkan sampai Nabi Isa Alayhi Salam diangkat katanya gitu ya Bahkan sampai abad kedua, ketiga Itu terjemahannya dikoreksi sama orang-orang Kristen Terjemahannya diresensi namanya Setelah diresensi Baru yang ini Orang Kristen juga sudah membuat atau menulis kitab-kitab mereka sendiri Ini kitabnya orang-orang Kristen nih Ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua Kemudian ketika di abad keempat Kitabnya yang sudah diterjemahkan ini Yang terjemahannya sudah dikoreksi oleh orang-orang Kristen Ini dijadikan satu begini Nah inilah kitabnya orang Kristen Yang kitab berasal dari ini disebut perjanjian lama Yang ini disebut perjanjian baru Ini menjadi kitabnya orang Kristen Ini nanti diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris Bahkan sampai ke bahasa Indonesia Menjadi apa? Menjadi ini Ini yang sering dibawa oleh saudara-saudara kita yang Kristen nih Yang dibawa-bawa ke kerja yang ini Kalau yang dipakai oleh calon kastur Yang ini Ada catatannya nih Ada tafsirnya Ada kayak semacam catatan kaki Nah Sekarang ada masalah apa? Sama gak? Sama gak kitab Kristen ini yang sudah ditambah ini Dengan kitabnya ini Sama gak pengertiannya atau pemahamannya Tentang konsep ketuhanannya Kalau yang ini Kalau yang ini mereka bilang Apa itu bahasa Ibrahim Apa itu bahasa Ibrani? Satu Tuhan Terus kemudian di ayat lain mereka mengatakan apa? Tuhan itu bukan manusia Tuhan itu bukan anak manusia Sama gak bu Dengan lam yalid Walam yulad Sama ya Setara lah bu ya Setara Jadi artinya disini Tuhan tidak bisa jadi manusia Karena Tuhan bukan manusia Tuhan bukan anak manusia Tapi ketika sampai ke Kristen yang ini Kitabnya Kristen yang ini Tuhan yang bukan manusia ini Tiba-tiba jadi Yesus Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang jadi manusia Itu akidah mereka Akidah Kristen begitu Beda dengan Yahudi Yahudi tidak pernah menganggap Tuhan itu bisa jadi manusia Karena di dalam salah satu ayat mereka juga mengatakan Langit daripada yang meliputi segala langit Tidak dapat memuat Tuhan Kita juga mengenal Yang namanya Kita sering menyebut Allahu Akbar Akbarnya segede apa? Tidak ada yang pernah bisa membayangkan Ya Besarnya seperti apa? Kita mengenal ada tujuh langit Belum nanti ada sidratul muntah Belum nanti ada ars Allah SWT Besarnya seperti apa? Wong kita dibandingkan dengan tata surya kita aja udah kecil banget Dibandingkan dengan galaksi kita aja udah kayak debu gitu ya Dibandingkan dengan langit pertama aja kita gak kelihatan Bumi loh padahal Bagaimana kita bisa membayangkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya Kita tidak akan bisa membayangkan Di sini juga dikatakan Langit yang meliputi segala langit Kalau segala langit berarti kan langitnya gak cuma satu Iya kan? Berarti sama Langit yang meliputi segala langit Tidak dapat memuat engkau Tidak dapat memuat Tuhan gitu Berarti kan sama Kita di Islam juga mengenal seperti itu ya Jadi Tidak dapat memuatnya